Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Breaking News dan kami masih bersama kabar es krim 2009-2011 Komjen Paul Purnawirawan Ito Sumardi, Pak Ito masih bersama saya Pak Ito? Masih Mbak Alisa Baik, Pak Ito jika kita berkaca kembali untuk kasus obstruction of justice pada hari ini Ini sebenarnya bisa dikatakan mereka tertekan ataupun terintimidasi pada saat mereka mengetahui ada fakta terbaru yaitu melalui CCTV Almarhum Yosua ini masih hidup sesudah Ferdi Sambo ini tiba di lokasi kejadian Lantas untuk keempat terdakwa yang melihat ini, ini bisa dikatakan sebenarnya mereka bisa melapor Tapi kalau misalkan mereka ingin melapor, sebenarnya mereka baiknya melapor kemana Pak Ito? Ya kalau kita lihat prosesnya ya Pak, ini kan kemudian proses ini berlangsung dalam penyidikan yang dilakukan oleh tim SUS Saya kebetulan juga mengikuti kepada adik-adik, mereka akan melihat bagaimana mereka membuat satu rekaman ya Rangkaian dari mulai Magelang sampai dengan Saguling kemudian ke Duren 3 Nah selama ini yang di Duren 3 itu kan sudah dilakukan sesuatu upaya untuk bagaimana ya tanda boleh dikatakan adalah menghilangkan ya Seti kebetulan, kebetulan ada yang merekam, ya merekam, jadi sebelum itu dihapus Ya karena rekaman inilah yang kemudian diperoleh oleh tim SUS Yang kemudian sekarang muncul sebagai alat bukti di pengadilan Sehingga disitu bisa disimpulkan bahwa yang dikatakan oleh Saudara FS bahwa terjadi tembak-menembak kemudian dia baru datang Terbantahkan dengan CCTV itu Sehingga hakim punya keyakinan bahwa yang terjadi sebetulnya adalah Saudara FS masuk dulu ke sana Karena baru Brigadij Almarhum ini masuk baru terjadi upaya penembakan tersebut ya Saya kira itu kan suatu hal yang mungkin positif yang kita ambil dari seorang yang kebetulan merekam Kemudian rekamannya ini diambil oleh daripada tim SUS dan dijadikan alat bukti Saya kira mungkin orang yang merekam ini ya saya juga mungkin yang bersangkutan juga perlu diberikan semacam reward ya Karena tanpa rekaman tersebut tentunya alat bukti atau CCTV yang ada itu tidak memuat isinya lagi Tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi ya demikian Baik untuk dari rekaman CCTV ini kan rekaman CCTV yang vital Ini sempat disampaikan di dalam persidangan memang belum ditemukan Entah itu disembunyikan atau memang benar-benar rusak Sebenarnya dari Majelis Hakim sendiri ini apakah bisa langsung menyimpulkan bahwa untuk para keterangan Para terdaku ataupun saksi ini memang benar adanya Apakah memang benar ada skenario atau tidak atau seperti apa-apa itu Kalau saya tahu kebetulan ya Mbak ya Kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan para penyidik Bahwa CCTV yang ada di dalam rumah itu rusak pada tanggal 17 Juni dilaporkan oleh Saudara Kodir Kepada almarhum Brigadir J Karena Brigadir J ini kan statusnya selain ajudan juga sebagai KRT ya Kepala rumah tangga Kemudian disana di screenshot di HP-nya yang dimiliki oleh Kodir ini Itu yang dijadikan salah satu alat bukti oleh penyidik Itu disebutkan bahwa dilaporkan bahwa itu rusak Kemudian dijawab oleh almarhum bahwa biar sajalah gitu Intinya demikian ya jadi nanti juga nanti aja gitu Tidak menjadi prioritas untuk diperbaiki Tapi kan yang dilihat disini adalah rangkaian yang mengatakan bahwa peristiwanya Tadinya tembak-menembak kemudian bahwa terdakwa FS datang Itu terpatahkan dengan CCTV yang ada di luar Tapi kalau yang di dalam memang setahu saya itu rusak Tetapi dari penyidik Pores Jakarta Selatan itu pada saat akan melakukan pelah TKP Mereka bertanya-tanya ya kebetulan kasetnya juga saya kenal baik ya Ya Soplanit itu mengatakan kok di dalam itu sudah dibersihkan TKP-nya Kemudian juga ada barang-barang bukti yang mungkin dia juga bertanya-tanya Kemudian dia menanyakan ada apa ini kepada apa Istilahnya ya karena pimpinan ya istilahnya seorang AKBP dengan bintang 2 Kan tentunya disini juga ada faktor psikologis yang mengatakan Sudah kamu gak usah inilah di ini saja gitu Tapi ini bertanya-tanya kepada yang bersangkutan Dan ini tentunya kemarin sudah disampaikan dalam persidangan Yang disitu jelas-jelas yang bersangkutan menyampaikan Kenodologi secara jujur dan menjadi pertimbangan bahwa Surpidana daripada bagaimana menghilangkan upaya menghilangkan Atau mereka ya saat TKP menghilangkan barang bukti itu Disana sudah terpenuhi ya Dan ini dikaitkan dengan masalah pokoknya itu 340, 338, 5556 juga obstruction of justice Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada saksi yang memang terlibat Langsung tapi ada saksi yang tidak terlibat langsung ya Di dalam kasus obstruction of justice Nah disini untuk saksi yang memang betul terlibat langsung dengan Kasus pidana ya tentunya yang bersangkutan nanti akan bisa Dikenakan dikaitkan dengan pidana pokoknya ya Tetapi kalau yang hanya dia melakukan obstruction of justice Karena dia ketidaktahuan setelah kasus ini direkayasa Tentunya ini akan menjadi pertimbangan dari hakim Apakah yang bersangkutan ini akan dikenakan pasal pidana pokok Atau hanya pidana dari apa-apa obstruction of justice saja gitu Kan itu kan pasal pidana 221 dan 223 ini kan merupakan rangkaian Daripada bagaimana pengungkapan untuk hasil Kasus 340 dan 338, 5555 amnya Di kasus itu mengapa menjadi sulit untuk dibuktikan Atau sulit untuk di ini karena ada itu tadi Ada upaya merintangi Baik Pak Ito ini kan baik masyarakat Ataupun mungkin majelis hakim Tim penyidik ini fokus untuk obstruction of justice Masalah barang bukti dari CCTV Sementara itu yang tadi sempat Anda sampaikan Ini juga penyidikan merasa kebingungan Pada saat mendatangi lokasi Lokasi dalam kondisi bersih Tidak ada bercak darah Untuk mengungkap siapa yang membersihkan ini Apakah tidak dilanjuti Ditindak lanjuti Pak Ito Saya kira Ada semua dalam hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Sus Dan tentunya disini kan Baik penyidik maupun jaksa ini sudah memilah-milah Siapa orang Sebagai tersangkai atau terdakwa Disini kita juga sudah tahu siapa yang membersihkan itu Kan sudah diperiksa juga orang tersebut Kemudian saya kira mungkin Semua yang terkait dengan Peristiwa pidani ini Pasti tidak ada satupun yang tidak Dilakukan pemeriksaan Ataupun diminta keterangannya Sekecil apa Bisa kan mengungkap Sebenarnya kasus yang terjadi Sebenarnya bagaimana Demikian Pak Baik Pak Ito Terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami Di Breaking News Karena untuk persidangan Obstruction of Justice Dengan terdakwa Ivan Dengan terdakwa Agus dan Hendra Akan segera dimulai Terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami Pak Ito Dan Pemirsa untuk mengetahui Kondisi terkini Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kami akan langsung Bergabung bersama rekan kami Bayu Pradana disana Bayu Apakah persidangan Akan segera dimulai Bayu Ya Arista dan juga Pemirsa Kalau kita lihat Waktu sudah menunjukkan Pukul 9.56 Ini artinya Sesaat lagi Beberapa menit lagi Sidang ini seharusnya Akan dimulai Beberapa persiapan Sudah dilakukan Di antaranya Pasukan pengaman Atau pasukan pori Yang sudah disiagakan Di sejumlah Lorong dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk mengamankan Di antaranya Untuk mengamankan Terdakwa yang akan Memasuki ruang sidang Dari pantauan kami Alistar juga Pemirsa Sudah ada salah satu Terdakwa Yang sudah Memasuki ruang sidang Di antaranya Yaitu adalah Baikuni Wibowo Yang akan Menjalankan Persidangan Untuk mendengarkan Kutusan Sela Dari Majelis Hakim Dan di belakang kami Saat ini Kami sudah berpindah lokasi Ini adalah ruang sidang tiga Yang dimana Akan digunakan juga Untuk melaksanakan Persidangan Dari pembunuhan Brigadir Yosua Terkait Obstruction of Justice Pada hari ini Seperti yang kami jelaskan Sebelumnya Dimana hari ini Akan ada lima Terdakwa yang akan Dihadirkan Di antaranya Yaitu adalah Agus Nurpatria Lalu juga ada Hendra Kurniawan Kemudian ada Baikuni Wibowo Cak Putranto Dan juga Irfan Widianto Yang akan menjalankan Persidangan Pada hari ini Ada beberapa agenda Dari lima Terdakwa yang akan Dihadirkan pada hari ini Dimana Agus Nurpatria Dan Hendra Kurniawan Ini akan menjalankan Pemeriksaan saksi Sementara Di ruang sidang tiga Ini akan ada Baikuni Wibowo Dan juga Cak Putranto Yang rencananya Akan menjalani Sidang terlebih dahulu Yang dimana Agendanya adalah Mendengarkan putusan Sela Hakim Setelah sebelumnya Sudah mendengarkan Tanggapan dari Jaksa Peruntut Umum Terkait eksepsi Yang sebelumnya Diberikan oleh Baikuni Wibowo Dan juga Cak Putranto Melalui kuasa hukum Ya dimana Jaksa Penuntut Umum Ini merekomendasikan Kepada Majelis Hakim Untuk menolak Eksepsi yang diajukan Dan juga melanjutkan Persidangan Dan hari ini Kita akan mendengarkan Bagaimana Putusan Sela Yang akan diberikan Oleh Hakim Kepada Baikuni Wibowo Dan Cak Putranto Selain Baikuni Wibowo Dan Cak Putranto Juga ada Irfan Widianto Yang nantinya akan Memasuki ruang sidang tiga Yang ada di belakang kami Saat ini Dimana berbeda Dengan Baikudi Dan juga Cak Putranto Dimana Irfan Widianto Ini nantinya akan Menjalankan Pemeriksaan Saksi Layaknya Agus Nurpatria Dan juga Hendra Kurniawan Irfan Widianto Hari ini akan Mendengarkan Pemeriksaan Saksi Atau menjalankan Pemeriksaan Saksi Di ruang sidang Yang berbeda Dimana Agus Nurpatria Dan Hendra Kurniawan Ini akan Menjalankan Pemeriksaan Saksi Di ruang sidang utama Sementara Irfan Widianto Ini akan dijalankan Di ruang sidang tiga Ada sekitar Kurang lebih Empat Dan juga tujuh Saksi yang akan Dihadirkan dari masing-masing Ruang sidang Artis Ada juga Pemirsa Dimana untuk Sidang Agus Dan juga Hendra Ada empat saksi Diantaranya itu adalah Dr. Randes Soekarto Yang merupakan Ketua RT 5 Kompleks Polri Duren 3 Kemudian juga ada Saudara Arianto Yang merupakan Pekerja harian lepas Propam Polri Dan juga ada Radite Hernawa Dan juga Agus Saripul Hidayat Yang keduanya ini adalah Merupakan Anggota Polri Sementara untuk Persidangan Dari Irfan Widianto Nantinya akan ada Tujuh Saksi yang dihadirkan Termasuk tadi ada Dr. Randeseno Yang merupakan Ketua RT 5 Kompleks Polri Duren 3 Dan juga Arianto Yang juga Dihadirkan Di persidangan Agus Dan juga Hendra Selain Dua orang sipil Tadi juga Nantinya akan ada Lima anggota Polri Yang dihadirkan Untuk menjadi saksi Di persidangan Irfan Yaitu adalah Ridwan Janari Kemudian Dimas Aki Kemudian ada Dwi Robiyansyah Arsyad Daifa Dan juga Aris Julianto Yang nantinya akan Dihadirkan Di ruang sidang Tiga untuk menjadi Saksi Untuk terdakwa Irfan Widianto Tentunya Seperti biasanya Seluruh saksi Yang memang diminta Untuk hadir ini Dapat memenuhi Panggilan Untuk membuat Persidangan ini Berjalan dengan lancar Dan diharapkan Tentunya akan ada Fakta-fakta terbaru Yang akan terkuat Dari pemeriksaan saksi Sehingga titik terang Dari kasus yang bergulir Sejak bulan Juli lalu Terkait kewatiin Bergadir Yosua Huta Barat Ini bisa menemukan Titik terang baru Arlista Baik Terima kasih banyak Bayu Peradana Tas laporannya langsung Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kami masih akan terus Memantau Perjalanan Persidangan Obstraction of Justice Pemirsa Breaking News Akan segera kembali Usai Jodha Bersama rekan saya Wilson Purba Sampai jumpa di video selanjutnya